Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Deji Permatasari Nah kali ini kita akan belajar tentang animasi 3 dimensi Nah sebelum kita masuk ke materi Ada yang sudah tahu animasi 3 dimensi itu animasi yang bagaimana? Oke kita masuk ke materi ya Nah sebelum kita membuat sebuah animasi 3 dimensi Kita perlu memahami lebih dalam Nah disini adalah tampilan dari software Blender Ini sedang proses teksturing ya Oke Nah animasi 3 dimensi adalah hal yang paling sering kita dengar di dunia animasi kan Nah sayangnya tidak semua dari kita benar-benar memahami pengertian dari animasi 3 dimensi Nah oleh karena itu kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian animasi 3 dimensi Nah pembahasan kita menjangkuk beberapa hal yang ada di tabel ini Ini namanya KI dan KD Nah selama satu semester ini Rencana kita adalah Mempelajari beberapa kompetensi Yang ada di tabel ini Nah yang pertama kompetensi intinya Siswa memahami tools dan menu pada software animasi 3 dimensi Nah apa kompetensi dasar yang harus Kompetensi dasar yang dilakukan yaitu Mempresentasikan tools dan menu pada software animasi 3 dimensi Yang kedua kompetensi intinya Memahami prosedur kerja animasi 3 dimensi Nah apa yang dilakukan yaitu Kita harus bisa mempresentasikan prosedur kerja animasi 3 dimensi Dalam bentuk peta konsep Nah ini beberapa gambaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini Oke next Nah kita masuk ke pengertian Apa sih animasi 3 dimensi itu Nah animasi 3 dimensi Merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi Hal ini dilakukan dengan membuat frame yang mensimulasikan masing-masing gambar Difilmkan dengan kamera virtual Dan outputnya berupa video yang sudah direndering atau real time Jika tujuannya untuk membuat game Nah jadi sebenarnya animasi itu Kumpulan dari beberapa frame yang digabungkan Nah di edit terus dikasih audio dan outputnya berupa video Nah biasanya dalam animasi Hitungannya 1 detik adalah 24 frame Biasanya ada istilah 24 fps Nah apa itu fps Nah apa itu fps tadi Seperti yang Bu Deji tadi bilang 1 frame itu Sorry 1 detik Biasanya ada 24 frame per sekund Kita lihat ada beberapa gambar Di samping ini Nah ini ada frame-frame animasi ya Kita lihat dari yang ke bawah Nah sebelumnya Sebelumnya pembahasannya Animasi 3 dimensi itu Biasanya ditampilkan dengan kecepatan Lebih dari 24 frame per sekund Atau per detik Apa maksudnya Oke jadi kita bahas dulu fps sendiri fps sendiri itu frame per sekund Jadi hitungannya dalam 1 detik tadi Ada 24 frame atau 24 gambar Paham ya dari sini Nah kalau dalam 1 detik ini ada 24 frame Kenapa harus 24 Kenapa enggak 15 atau 20 Atau yang lainnya Kayak gitu Oke dalam frame kamera Nah gerakan manusia normal itu biasanya Minimal 24 frame per sekund Itu kenapa kalau di animasi Frame nya minimal 24 frame per detiknya Bu gimana kalau dalam 1 detik Itu frame nya kurang dari 24 Bisa saja boleh saja Akan tetapi Akan menghasilkan efek di gerakan animasinya Yang mengakibatkan animasinya berjalan patah-patah Atau kurang halus Jadi semakin sedikit frame Yang digunakan dalam 1 detiknya Maka gerakannya akan semakin patah-patah Gitu Dari sini paham ya Nah selanjutnya Selanjutnya kita bahas konsep animasi 3 dimensi Konsep animasi 3 dimensi sendiri adalah model yang memiliki bentuk volume dan ruang Jadi animasi 3 dimensi bisa dilihat panjang lebar dan tingginya Oke kita lihat film animasi 3 dimensi karya anak bangsa Ini contoh yang pertama itu Animasi Adit dan Sobojarwo Ada yang suka nonton animasi ini Yang selanjutnya Ada keluarga somat Ada yang pernah nontonnya Ini Gimana ceritanya Oke bisa ditulis di kolom komentar Kalau kalian tahu tentang film animasi ini Perkembangan animasi 3 dimensi di Indonesia Sebenarnya sudah cukup bagus ya Ini contohnya Film animasi Nusa dan Rara Ini animasi yang bertemakan religi Oke sekarang kita bahas mengenai konsep objek 3 dimensi Nah apa perbedaannya konsep objek 2D sama 3D Kita bahas yang 3D ya Perbedaannya pada letak arahnya ya Kalau pada animasi 2 dimensi Objek itu hanya dapat digerakkan ke 2 arah Yaitu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah Jadi ada 2 sumbu Kalau di 2 dimensi X sama sumbu Y Kalau kalian belajar matematika Ada sumbu X sama sumbu Y ya Kemudian kalau untuk animasi 3 dimensi Selain ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah Nah objeknya bisa digerakkan ke depan dan ke belakang Jadi ada 3 sumbu Sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z Itulah kenapa dinamakan istilah 3 dimensi Dimensi X, Y, Z Nah dari sini paham ya Apa sih perbedaan yang mencolok Antara animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi Kalau animasi 2 dimensi Hanya dapat dilihat pada satu sisi Kalau 3 dimensi Bisa dilihat dari segala sisi Nah pada umumnya Objek 3 dimensi itu memiliki sub-objek Atau anaknya Yang berupa elemen-elemen Pembentuk objek tersebut Apa aja Elemen-elemennya itu ada Vertex, edge, sama face Nah ada 3 ya Apa aja itu Nah kita bahas satu per satu Nah kalau kita lihat Objek kubus Di layar Kira-kira Kalau kalian bisa menebak Mana vertex Yang mana edge Yang mana face Oke Vertex itu Posisinya adalah di Pojokan Nah jadi Di sudut Vertex itu Sudut-sudut Titik-titik ini Kalau di Konsep dasar seni rupa Ada Titik Garis bidang ruang Nah vertex itu Titiknya Yang kedua Adalah edge Nah kalian bisa tebak Setelah ada titik Berarti ada Garis ya Edge itu Garisnya ini Jadi vertex itu Gabungan dari dua titik Membentuk edge ini Yang ketiga ada Face Kalian bisa tebak Mana face Ya benar Face itu Kumpulan dari Gabungan dari titik Dan Oh sorry Gabungan dari vertex X dan edge Yang bergabung Kemudian menjadi Sebuah bidang Gampangannya Kalau di seni rupa Ada titik Garis Sama B Bidang Ada terakhir Namanya mesh Nah posisi mesh Dimana Mesh itu adalah Seluruh objek ini Benda ini Kalau di permuda Seperti disini Lupa ya Berarti ada titik Ada garis Ada bidang Kalau mesh Berarti Ru Ruang Nah kita lanjut ke Jenis permodelan Tiga dimensi Nah jenis permodelan Tiga dimensi itu Dibedakan menjadi Heart surface Dan organik Nah ada yang tahu Perbedaannya Ayo coba tebak Oke kita lanjut Nah heart surface itu Model heart surface Adalah segala bentuk objek Yang diciptakan Atau dikonstrusikan Oleh manusia Jadi Heart surface itu Yang berupa Benda buatan Kayak arsitektur Kendaraan Robot Mesin Kira-kira apa Coba tebak Yang lainnya Ya apa Bangunan Bangunan bisa Kayak gini Bangunan Itu termasuk Heart surface Pesawat Terus Bonekat Terus Kalau bunga Bunga itu termasuk apa Bunga bukan heart surface Ya Oke kita lanjut Ke pembahasan Selanjutnya Model Organic Nah kebalikan dari Heart surface Model organik Adalah Subjek Yang sudah Secara alami Ada di alam Misalnya Hewan Tumbuhan Batu Awan Petir Dan lain-lain Oke Jadi Organic itu Yang sudah Alami Bula Kalau Misalkan Tokoh Tokoh Film Kayak hook Itu Masuknya Heart surface Atau organik Dia termasuk organik Ya Karena Pemodelan manusia Cuma Dimodifikasi Ini contohnya Nah Popohonen Itu juga Model organik Ya Saya kira Saya rasa Kalian Sudah memahami Perbedaan Pemodelan Heart surface Dan Organik Nah Kemudian Setelah kita Perkenalan Mengenai Apa itu Animasi Tiga Dimensi Nah Ini ada Beberapa Software Animasi Tiga Dimensi Nah Yang akan Kita gunakan Ini ya Blender Kenapa Kita pakai Blender Karena Software Ini Lumayan Ringan Untuk Dipakai Kemudian Dia juga Sifatnya Open source Jadi Free Untuk Digunakan Yang Kedua Ada Software Maya Software Maya Ini Biasa Dipakai Oleh Rumah Produksi Film Animasi Biasanya Memakai Maya Yang ketiga Ada Cinema 4D Cinema 4D Itu Dia Bagusnya Untuk Belajar Animasi Dulu Animasi Tiga Dimensi Dia Lebih Penggunanya Penggunaannya Itu Lebih Mudah Kemudian Ada ZBrush ZBrush Ini Juga Sering Digunakan Oleh Animator Kalangan Animator Profesional Tapi ZBrush Ini Sifatnya Lebih Kita Kayak Manual Gitu Dia Seperti Ketika Kita Menggunakan ZBrush Itu Kita Seperti Mengolah Malam Kalian Tau Malam Malam Yang Digunakan Untuk Membuat Patung Kayak Gitu Jadi Sklup Sklup Nama Istilahnya Jadi Disini Ada Beberapa Ada Masih Banyak Sebenarnya Cuma Kita Kenalan Ke Empat Software Dulu Ini Yang Akan Kita Buat Untuk Pembelajaran Di Pelajaran Animasi Tiga Dimensi Ini Kita Menggunakan Software Blender Ini Adalah Interface Dari Blender 2.82A Ini Yang Terbaru Kemarin Budheji Download Sekitar Bulan Bulan Juni Juli Kalau Enggak Salah Nah Jadi Software Blender Ini Selalu Ada Pembaruan Kenapa Seperti Itu Karena Biasanya Pembaruan Software Itu Karena Ada Fitur Baru Terus Ada Fitur Lama Yang Gak Efektif Akhirnya Dihilangkan Dan Lain Nah Nanti Kalian Bisa Download Software Ini Di Akun Resminya Blender Karena Ini Gratis Open Search Jadi Tidak Usah Untuk Crack Segala Kalian Bisa Sesuaikan Dengan Spesifikasi Laptop Kalian Kalau Sudah Terbaru Atau Laptopnya Sudah Misal Core I5 Oke Boleh Gunakan Blender Yang Versi Terbaru Kalau Laptopnya Versi Core I3 Atau Di bawahnya Download Yang Versi Blender Blender Lama Yang 2.7 Itu ya Ini bukan Membedakan Antara Laptop Laptop Cepat Dan Laptop Enggak Ini Hanya Menyesuaikan Dengan Agar Tidak Agar Laptopnya Itu Tidak Leng Nah Namun Untuk Kita Masuk Ke Pembelajaran 3 Dimensi Blender Ini Di Pertemuan Selanjutnya Oke Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Atau Nanti Kita Diskuskan Di grup Whatsapp Sampai Pertemu Di materi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai